Kelas 7 Kuruklu Merdeka, kita masuk pada halaman 73, yaitu sesi ke-7, yaitu speaking, berbicara. Apa tugasnya? Yang bagian A itu, tanyakanlah kepada anggota keluarga kamu tentang makanan dan minuman favorit mereka, kesukaan mereka. Tanya mereka tentang makanan dan minuman, tekstur dan rasa dari makanan dan minuman tersebut. Jadi tanya selain kesukaannya, dan juga tanya tekstur dan rasanya dari makanan dan minuman tersebut. Jadi ini ada family member, nah ini tiga boleh kalau ada lebih bagus sekali. Misalnya ada kakek dan nenek di rumah, paman dan bibi juga termasuk ya. Jadi kalau misalnya nenek di sini, grandmother, kalau kakek, grandfather ya. Nah tuliskan, terus apa makanan favoritnya dan minuman favoritnya, dan terus tekstur dan rasanya bagaimana dari makanan dan minuman tersebut. Masing-masing disebutkan semuanya. Nah itu untuk worksheet 2.10 tugasnya. Jadi itu tekstur dan rasa masing-masingnya. Kemudian bagian B untuk worksheet 2.11, worksheet 2.11 ini tugasnya adalah menemukan temuan kamu itu dengan teman-teman kamu. Temuan yang mana? Yaitu dari worksheet 2.10. Jadi apa yang orang ayah kamu sukai kalau ada nenek atau kakek ya di rumah, atau paman, atau bibi, atau adik, atau kakak. Nah sebutkan semuanya di sini, di worksheet 2.11 ini ya. Berdasarkan dari worksheet 2.10. Nah itu dia tugasnya. Kemudian kita lanjut kepada enrichment. Show and tell. Sampaikan, tunjukkan, dan sampaikan. Nah apa tugasnya? Pilihlah makanan atau minuman yang kamu sukai. Jadi favoritnya boleh hanya satu ya, boleh makanan, boleh minuman, boleh main meal, boleh snack, boleh drink, boleh makanan ya, eh minuman. Nah ambil sebuah gambar dari makanan atau minuman tersebut. Nah kemudian, jadi kamu foto dengan HP bisa. Tunjukkan dan sampaikan tentang makanan atau minuman tersebut kepada teman-teman kamu di kelas. Jadi apa yang disampaikan? Kamu tunjukkan gambarnya. Nah ini gambarnya. Ya untuk gambar 24 ya, ini nasi goreng. Ini gambarnya mungkin nasi goreng, atau mungkin ayam rica-rica, atau makanan yang lain, atau bisa jadi mungkin makanan favorit kamu yang dari daerah misalnya ya. Kemudian kamu sampaikan. Apa disampaikan? Makanan favorit saya ya, makanan favorit saya itu adalah nasi goreng. Dia safori, safori itu gurih dan sedikit berminyak. Nah itu dia. Jadi sampaikan tekstur dan rasanya. Itu saja tugasnya untuk di depan kelas atau mungkin bersama teman kamu dengan teman sebelah sebangku ya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like, share 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 dan like, share